Intro Jumpa lagi dengan kami, Last Corner Racing Shop Apa yang akan kita bahas kali ini bisa dibilang respon kepada para penonton dan fans feda Ega Pratama Terutama yang beranggapan bahwa feda Ega Pratama layak naik level ke kelas Moto3 Memang sih, secara penampilan feda Ega Pratama tampil impresif seperti mempunyai level berbeda dari para pesaingnya Namun ternyata itu tidaklah cukup Ferguson Ada aturan mendasarnya membuat feda belum bisa naik level kekejuaraan dunia kelas Moto3 Yakni usia Feda yang di tanggal 23 bulan ini baru genap berusia 15 tahun Tidak atau belum memenuhi syarat untuk naik level kekejuaraan dunia Moto3 Mari kita lihat aturan yang ditetapkan Dorna Sebelum aturan diubah, mungkin feda Ega Pratama bisa saja naik kelas ke Moto3 World Championship tahun depan saat usianya 16 tahun Tapi, menengok beberapa tahun ke belakang, banyak insiden yang melibatkan pembalap muda belia yang meninggal dunia saat balapan Dorna menganggap faktor kematangan usia jadi penyebabnya Oleh karena itu, regulasi lebih diperketat untuk merespon kejadian-kejadian tersebut Batas usia minimal untuk 3 kelas, yakni Moto3, Moto2, dan MotoGP adalah 18 tahun Namun ada pengecualian pada pemenang Rukis Cup dan Junior GP Pengecualian sudah diaplikasikan pada para pemenang kejuaraan Rukis Cup dan Junior GP Untuk diizinkan berlaga di Moto3 ketika mereka mencapai usia 16 tahun di 2023 atau 17 tahun di 2024 Pengecualian kini juga diterapkan kepada para pemenang kejuaraan Moto2 Eropa Mengizinkan mereka untuk berlaga di kejuaraan dunia Moto2 dalam usia 17 tahun di 2023 So, terjawab sudah, kenapa feda Ega Pratama tidak bisa langsung naik level kekejuaraan dunia ya? Akhir kata, mimin ucapkan selamat beraktifitas Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian Agar kami semakin bersemangat menyajikan tontonan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat Sekali gas, pasar sapi gaya bebas Sampai jumpa di video selanjutnya Maturnuhun So,olan So,Jon